Yo guys, Sera Gadget bersama Rahkrisna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 8 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di akhir tahun 2023. Oke, kemarin kita udah bahas laptop 7 jutaan, sekarang kita move ke laptop 8 jutaan. Sama seperti seri sebelumnya, di 8 jutaan ini kita udah bisa menemukan berbagai laptop menarik dengan keunggulannya masing-masing. Biasanya pilihan yang banyak ini akan membuat kita semakin bingung laptop mana yang paling sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, Rahk Gadget udah merangkum 5 laptop terbaik yang bisa kamu pertimbangkan sebagai laptop baru untuk dibeli di akhir tahun ini. 5 laptop ini tentunya memiliki keunggulannya masing-masing ya, jadi biar kamu tau mana laptop yang paling pas untukmu, silahkan simak videonya sampai habis. Oke, kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 8 jutaan terbaik akhir tahun 2023 dibuka oleh Acer S-Fire 5 A514-56P. Buat yang punya budget 8 jutaan dan cari laptop yang bisa semua, mulai dari kerja, guliah, hingga bermain game, laptop ini layak kamu pertimbangkan. Speknya udah mantep, Intel Core i5-1335U dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM 8GB LPDDR5 4800MHz onboard, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi spek yang udah oke banget untuk semua kebutuhan. Kalau mau dipakai entertain juga enak, layar 14 inch IPS beresolusi 1920x1200-nya, udah tergolong nyaman buat nonton film, liatin yang bening-bening, dan tentunya bekerja. Buat kamu yang si paling walk from cafe, laptop ini juga bakalan cocok ya. Apalagi baterai 50Wh-nya udah bisa bertahan hingga 8-10 jam, jadi kamu nggak usah khawatir lagi lah ngurusin nyari colokan sana-sini. Asal ya jangan lupa di-just dulu sebelum keluar rumah. Terus bobotnya udah cukup ringan di 1,52kg dengan tebal 1,79cm. No pegal-pegal lah, aman. Nah, dengan ketahanan baterainya ini, laptop ini juga bakalan asik buat dipakai marathon gedrakor. Bisa lah buat namatin 9-10 episode. Sayangnya, port laptop ini tergolong minim ya, bahkan nggak ada USB Type-C-nya. Aneh aja gitu, cuman yaudahlah ya. Laptop 8 jutaan terbaik akhir 2023 yang kedua adalah Asus VivoBook 14X M1403QA. VivoBook 14X. Lagi-lagi berhasil masuk di list laptop terbaik kali ini. Bukan karena brandnya Asus ya, melainkan karena VivoBook ini selalu berhasil menghadirkan value yang unik untuk kelas harganya. Dan keunikan value-nya ini bakalan cocok buat kamu yang nggak cuma cari laptop untuk buka Microsoft Office, tetapi juga yang bisa dipakai editing atau bahkan bermain game. Yup, VivoBook 14X ini udah bisa memenuhi semua kebutuhan tersebut berkat speknya yang oke punya. AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16GB DDR4, 3200MHz dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Asiknya lagi nih, meskipun tergolong laptop performance, VivoBook 14X tetap nyaman untuk kamu yang mobilitasnya tinggi, yang kadang di kafe, kadang di kantor, kadang di pantai, kadang di hutan mungkin? Hal ini berkat bobot yang cukup ringan di 1,6kg dengan tebal 1,9cm. Terus baterai 50Wh-nya juga udah bisa dipakai 6-8 jam kerja. Kombinasi yang pas ya buat kita-kita yang nomaden. Serius deh, aku juga suka begitu. Ayo, kadang di sini, kadang di sana. Ya nggak bisa diem lah, intinya. Nah, kalau lagi pengen liburan, layar 14 in IPS beresolusi WUXGA bakalan nyaman buat dipakai nonton film atau YouTube-an. Port-nya juga udah lengkap dan kekinian ya. Ya, setidaknya ada USB Type-C. Nggak kayak laptop yang tadi sih. Nih, lagian aneh banget. Harga segini nggak ada USB Type-C lah. Apa? Laptop 8 jutaan terbaik akhir tahun 2023 yang ketiga adalah MSI Modern 14 C7M. MSI. Brand yang selalu berhasil menghadirkan laptop entry-level berkelas seperti di MSI Modern 14 ini. Makanya nggak heran ya, kalau laptop Modern 14 ini termasuk yang paling laris di pasaran. Ada tiga penyebabnya. Speknya yang oke, desain yang cakep, dan optimalisasi software yang matang. Dengan kombinasi AMD Ryzen 5 733-0U, grafis AMD Radeon, SSD 512GB M.2 NVMe, dan RAM 16GB DDR4 3200MHz, Modern 14 siap menghajar semua kebutuhan aktivitasmu. Mulai dari produktif pria di Microsoft Word atau Figma, entertain seru di Netflix, hingga push-reng bareng di Valorant. Semuanya lancar. Asal nggak dipakai buat main game AAA ya. Lebih kekasian aja sih sama laptopnya. Layar 14 inz IPS Full HD-nya juga udah terkolong asik buat dipakai nonton. Nah, ngomongin soal yang asik nih, kegiatan yang paling asik bareng laptop ini adalah walk from cafe alias nongki-nongki estetik. Sebab, desain dari laptop MSI ini bener-bener modern, kelas, dan elegan. Berasa gaya aja pas dipampang di tongkrongan. Ditambah kombinasi bobot 1,4 kg dan tebal 1,93 cm, plus baterai 39 Wh yang bisa bertahan hingga 8 jam, bikin laptop MSI makin asik buat dibawa ke luar rumah. Oh ya, port laptop ini juga udah lengkap dan kekinian. Laptop 8 jutaan terbaik 2023 yang keempat adalah Axio MyBook. Laptop lokal Pride Axio MyBook berhasil masuk rekomendasi pada list kali ini. Sebagai warga negara yang baik, aku turut berbahagia ya. Apalagi pas liat speknya, makin full senyum. Intel Core i5-1335U dengan Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR4 3200MHz Dual Channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Jujurnya ini merupakan salah satu kombinasi spek yang termasuk, yang terbaik untuk kelas harganya. Karena ini juga, laptop Axio ini udah bisa banget memenuhi kebutuhan produktifmu. Mulai dari kerja di Microsoft Office, yang di-edit di Premiere Pro, modding di VS Code, dan tentunya mabar valoran bareng teman. Mabar juga termasuk hal yang produktif nggak sih? Kan kita memproduksi dopamin. Produksi, produktif. Buat multitasking juga udah asik banget ya, berkat RAM 16GB Dual Channel-nya. Nah, dengan budget 8 jutaan, udah dapet RAM 16GB Dual Channel, menurutku adalah penawaran yang sangat mantap. Layarnya juga cukup mantap, yakni di 14 inch IPS Full HD. Dikombinasikan dengan baterai 55Wh, akan menghadirkan laptop yang kuat buat dipakai maraton film, hingga 7 jam non-stop. Terus, bobot 1,6 kg, dan tebal 1,89 cm-nya, juga melahirkan laptop yang oke buat dibawa keliling dunia. Kampus dan kantor juga termasuk dunia kan? Terakhir, portnya udah lengkap, pake banget. Laptop 8 jutaan terbaik akhir tahun 2023 yang terakhir, adalah Lenovo Ideapad Slim 3i. Seri antalan Lenovo untuk segmen harga 6-9 jutaan ini, lagi-lagi berhasil masuk list rekomendasi. Spek oke, put quality juara, dan after-sales Lenovo yang mantep banget, menjadi salah 3 alasan utamanya. Mulai dari speknya dulu nih, Intel Core i5-1235U, dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM 8GB DDR4-3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi speknya juga udah aman banget buat berproduktif real. Mirip-mirip lah dengan laptop-laptop sebelumnya. Termasuk main game Valorant, Genshin, dan Dota 2, udah lancar di settingan medium-high. Layarnya standar 14-in Full HD, dengan panel TN. Ternyata ini termasuk di bawah rata-rata. Bobotnya juga oke, di 1,3 kg, dengan tebal 1,9 cm. Terus, baterainya juga B aja, di 38 Wh, dengan ketahanan hingga 7 jam pemakaian standar. Dan portnya juga udah lengkap, dan up to date. Pokoknya di atas kertas, Ideapad ini tergolong biasa aja. Namun, kalau kita udah ngomongin soal after sales, quality, dan ketenangan jiwa, disitulah Ideapad Slim 3i ini, akan terlihat menarik. Nah, karena Lenovo udah terkenal dengan produk-produknya yang awet, dan after sales yang gak main-main. Jadi, kalau mau praktis, dan gak pengen neko-neko, laptop Lenovo ini tetap layak dipertimbangkan. Yo guys, itu dia 5 laptop 8 jutaan terbaik, yang bisa kamu pilih untuk akhir tahun 2023. List lengkap dari kelima laptop tersebut, bisa kamu cek di kolom deskripsi. Di sana juga udah ada link pembelian, sehingga kamu bisa beli dengan mudah, tinggal klik, habis itu langsung beli. Habis itu, ragi jacuan. Dan buat kamu yang masih ada pertanyaan, bingung, atau saran dan kritik, silahkan drop aja di kolom komentar ya. Thank you buat yang sudah nonton. Tunggu aja, kita akan bikin konten selanjutnya, yaitu laptop 9 jutaan. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau gak suka, dan semoga kita bisa kayak gadgetin. Ya, minimal 100 ribu subscriber dulu lah. Thank you.